PENCANA GUNUNG Semeru Ketua Destana Desa Tembok Rejo Imam mengatakan Diawali dengan rapat secara mendadak Segenap relawan Destana Tembok Rejo Mulai melakukan aksi untuk membangun kepedulian terhadap sesama Dan menggalang dana untuk saudara yang ada di Lumajang, Jawa Timur Imam menambahkan Sekaligus sosialisasi kebencanaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan Desa Tembok Rejo Bahwa kita harus selalu waspada terhadap segala ancaman yang ada di lingkungan sekitar Dan mampu beradaptasi dengan segala ancaman tersebut Alasannya karena posisi geografis Desa Tembok Rejo berada di sebelah barat Selat Bali Dan di tengah lautan tersebut terdapat gundukan dalam laut yang dikenal takadikin Selama ini, masyarakat Desa Tembok Rejo belum mengetahui adanya aktivitas vulkanik Dari kundukan bawah laut tersebut Imam menjelaskan sebagai Ketua Destana Tembok Rejo Berharap selain sosialisasi terhadap kawasan rawan bencana yang telah dilakukan melalui penggalangan dana Masyarakat mampu merespon dengan sebuah monumen kejadian bencana Bahwa bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan dapat menimpa siapa saja yang tidak siap siaga Sementara, menurut dia Yakni tim relawan yang juga tergabung dalam FPRB Bantuan akan disalurkan pada hari Rabu 8 Desember 2021 Sehingga kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini dapat berjalan lancar dan maksimal Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan Terima kasih telah menonton!